Kalau dirasa mobil itu oke, boleh lah ya Kemarin turun harganya tuh sekitar yang tipe Q 21.250.000 Iya, betul Lumayan ya? Lumayan, lumayan banget Nah ini kilometernya tuh sekitar sudah Sudah 300an 325 Nah, berarti udah pake berapa lama nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Ketemu lagi dengan saya Teguh Masih di Auto 2000 Perkembangan Nah, mungkin bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya Jadi channel saya ini banyak banget bikin review mobil Nih, seperti ini salah satu contohnya Terus juga ada pemakaian fitur-fitur kendaraan Jadi semacam tutorial seperti itu kan Terus juga ada testimoni pelanggan Sebagai pengobat kemarin banyak yang minta dibuatkan review tentang Sienta Kali ini pas mobilnya ada, yaudah sudah Hari ini nanti saya mau bikin Tapi kalau kalian misalkan belum ada subscribe ke channel saya Subscribe dulu, terus bunyikan loncengnya agar nggak ketinggalan info-info penting Jangan lupa follow Instagram saya juga Nah, bagi kalian yang mau memanfaatkan PPMBM 0% Itu ini adalah salah satu nih Salah satu dari kelima mobil Mobilnya salah satu adalah Sienta Terus ada lagi Avanza Rush Yaris sama Vios Nah, memang yang paling gede itu ada Vios ya Vios itu dia turun harganya itu sampai Rp65 juta Gede banget kan? Sedangkan kalau yang ini, ini harganya ya Nih, saya kasih bocoran Harganya itu tipe Q Harganya itu dari Rp315.650 di bulan Februari Turun menjadi Rp294.400 Turunnya sekitar di angka Rp21.250.000 Lumayan banget ya turunnya ya Nah, seperti apa sih? Fitur-fiturnya ini seperti apa? Kita Kita coba ulas satu persatu apa aja video Pokoknya tonton videonya sampai habis Kita mulai dari depan dulu ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, teman-teman Kalau diperhatiin kita lihat dari depan sini Lampunya dia sudah bibim LED projector Memang belum otomatik Tapi di sini yang cakep adalah Di sini bagian dalam dia ada alis chrome Nih di bagian dalam Terus ini ada clearance lamp Ya kan? Jadi menambah kesan itu lebih elegan Lalu di bagian depan dia ada bumper Tambahan bumper ya Bumper depan Terus ini ada rumah fog lampnya di warna hitam Menambah kesan dinamis gitu kan Terus sporty juga Nah, ini memang untuk fog lampnya Dia memang masih lampu halogen biasa Warna kuning Tapi justru ini lebih terang pada saat Lebih bisa nembus kabut sama hujan gitu ya Lalu di bagian depan sini ada Ornamen chrome juga Menambah kesan Manis Di bagian bawah logo Toyota juga sini Ada ornamen warna chrome juga Cakep ya? Sekarang Kita buka kap mesinnya Oke, kita ke bagian mesin Di sini sudah ada peredam mesin Oke Tipe mesinnya dia tuh 2NRFE Inline 4 silinder 16 valve DOHC Dual VVTi Sesinya 1500 ya guys Makanya dia salah satu Yang mendapat insentif pajak PPNBM 0% Ini karena Saratnya itu tadi Sesinya di bawah 1500 Dan komponen lokalnya dia 70% Dia daya maksimumnya tuh 107 PS di RPM 6000 Serta torsinya tuh 14,3 KGM di RPM 4200 Ini layoutnya Ini letak minyak rem Relaynya di sini Ini untuk air wiper Ini ngecek oli di sini nih Ngecek oli di sini Nah sekarang air intakenya Dia tuh pindah ke sini Kedepan guys Jadi menurut info Dengan perpindahan air intake ke depan Ini tenaga Jadi lebih efisien ya Menurut info seperti itu Terus ini air coolant Ini akinya tuh Dapat aki basah Yang garansi setahun Atau 20 ribu kilometer Oke guys Mobil dalam posisi terkunci ya Kunci seperti ini Ini tombol Lock Ini ya Ini ada tombol lock Terus unlock Ini untuk buka sliding door Kiri kanan Jadi mobil ini tuh selain Bentuknya yang memang unik Dia tuh mobilnya sangat dinamis ya Dia bisa Apa ya Ngikutin Hobi gitu kan Karena pintunya sliding door ini Bangkunya juga bisa dilipat Sehingga bisa buat naruh sepeda Sampai dua atau tiga ya Kalau nggak salah ya Biasanya dulu suka Kalau saya sepedaan pakai ini Nih Ke bagian samping dulu nih Pertama Nih Ini mobilnya kan penggerak roda depan ya Jadi ini penggerak roda depan Artinya memang mobil ini Memang lebih cocok di perkotaan Di profil bannya Ini bannya kebetulan Dapat Bridgestone Untuk profil bannya Di 195 55 Ringnya 16 Ini sudah machining Toton color Dua warna ya Rem depannya disc brake Bagian samping Ini juga ada side skirt Menambah kesan lebih sporty Spion Spionnya di sewarna body Ada lampu seinnya juga Kunci kan seperti ini ya Saya kantongin aja Ini juga bisa dicopot guys Bisa dicopot Kunci manualnya ya Bisa dicopot Handlenya sewarna body Dia untuk Smart entrynya Dia sistem sentuh Jadi untuk membuka Tinggal pegang handle aja Dia udah kebuka Kalau untuk ngunci Tinggal pecat tombol ini aja Ya Gapakan Lalu ini pilar warna hitam Sliding door pastinya ya Tidak ada talang air Kaca film nanti sudah dapet Kita buka lagi Kita masuk ya Oke kita masuk Kesini Oke saya terangin dulu Oke sudah terang ya Ini bagian dotiumnya Ini dia fabric Ini plastik biasa ya Terus bagian sebelah sini Itu pengaturan auto up and down Hanya sebelah pengemudi aja Ini untuk retractable Pengaturan electric mirror Window lock ya kan Sorry ini power window lock Ini untuk open and lock mobilnya Bagian bawah Cup holder Ada speaker Twitternya letaknya disini guys Joknya warnanya seperti ini Oke agak gelap Saya terangin dulu guys Lampunya saya terangin Nah Joknya di bawahnya fabric Seperti ini Warnanya agak-agak merah ini Dia ada adjuster Di bagian bawah sini Ada tutup Membuka tutup bensin Karpetnya ada Boderan Sienta ya Blue Drew Buka tutup mesin Di sebelah sini Ini udah pasti Automatic Sementar Rp3 ada di pengemudi Terus penumpang depan Sama di atas lutut Sini ya guys Di atas lutut Ini ada tempat cup holder Ini untuk manual leveling guys Jadi dia ada manual leveling Pengaturan lampu ya Ini engine startnya ada disini Ini untuk open close Pintu sliding door Ini yang kanan Sebelah kiri Nah ini bisa di non aktifkan Ini kan posisi on Kalau dipencet atas Dia off Gitu Kita mau masuk ke dalam ya Kita masuk aja deh Oke Oke saya masuk Ini karena metik Injek rem dulu Untuk starter Tinggal pencet engine startnya aja Oh Sepiannya dia Udah otomatis kebuka Dia udah otomatis Tadi ada Ada itu ya Selamat datang Ada sambutan Ada welcome light AC nya dia sudah otomatik Udah steering switch ya Nah ini sirkulasi udara dulu deh Kita bahas AC nya sudah otomatik ya Dia ada suhunya Ini untuk semburannya juga lengkap ya Atas bawah Ini blower Ini untuk mematikan Ini untuk defogger belakang Ini AC nyala Sirkulasi udara dalam Blower nya kita kecilin dulu Biar suaranya gak berisik guys Oke Kita mulai dari setir Setirnya sudah kulit Ini jahitannya asli Cakep banget Warna orange gitu ya Ini pengaturan audio Steering switch Ini pengaturan MID ya Ini MID nya Tuh kita lihat di depan Tuh MID nya Diatur Ada apa aja disitu Ada nih BBM Range BBM Yang ada sekarang bisa jalan berapa Ada setting Semuanya lengkap disini Tuh ada setting On Driver information Oke Udah Saya gak bahas banyak ini Oke Lalu bagian sebelah sini Ini tadi sudah ya Ini bagian sebelah sini Ini bisa di non aktifkan Untuk traction control nya Atau VSG nya Ini untuk rear AC AC belakang bisa di non aktifin Pengaturan wiper Ini pengaturan lampu Dia memang belum otomatik ya guys Steeringnya dia bisa di Tilt Tilt Hanya tilt aja guys Belum telescopic Steeringnya tilt Lalu ini di bagian bawah Ini kalau di rabah Ini tuh agak rata Memang tujuannya tuh Biar gak mengganggu Bagian kaki Mungkin yang panjang Atau perut Kalau orangnya gendut gitu ya Ini bawah tuh agak rata Gitu guys Ini klakson ada disini Lalu bagian sini Kalau diberhatiin Ini tuh ada kayak Bordiran Kayak batik ya Ini warna silver ya Jadi menambah kesan Cakep ya Spinometer nya ada Di sebelah sini Lalu di bagian sini Ada monitor DVD DVD nya masih ada guys Ini menunya Ada apa aja sih Kita lihat Ada ipod Aus-in Phone Disk Ape off Audio USB T-link T-link ya Oh kok tidak bisa Merakas sih Agak unik sih Harusnya udah merakas ya Ini T-link Tutorialnya seperti apa Saya pernah bikin Dia harus pake kabel Oke Nanti saya kasih linknya aja Ini untuk hazard Terus ini AC tadi sudah ya Ini disini Ada power outlet guys Oke Saya terangin lagi guys Agak gelap ya Oke ini ada power outlet Nah ini Ada Kotak penyimpanan Transmisinya Matic tapi Bisa sequinsel Kayak Innova Ini untuk Untuk parkir parallel Ram tangannya ada Handle chrome Cup holder Ini glove box guys Ini glove box Ini juga tempat penyimpanan terbuka Gitu Tuh Kan Di bawah ada glove box lagi Dia belum Dia belum self opening Lalu itu ada cup holder Lewat sebelah kiri ya Ini ada sun visor Tidak ada lampunya Kanan kiri Kaca spion dalam Sudah day and night ya Oke Bagian depan Kayaknya Ini aja Nah fiturnya ini kan lengkap Udah ada VSG Sama HSA Dia Kalau VSG itu Dia pada saat di jalan bertikung Dia lebih stabil Kalau HSA Pada saat perpindahan gigi Dari rem Pada saat perpindahan ini Maksudnya dari rem ke gas Dia nahan 3 detik Nggak langsung mundur Itu hanya bisa ditanjakan Tapi tidak diturunan guys Gitu Oh iya Ini layout Sebelah belakangnya Ini ada Hand grip Itu seat belt ya Ada seat beltnya Bagian depan Kayaknya ini aja Kita ke belakang ya Kita buka Tarik aja Ya Sudah otomatis kebuka Oke Dia sudah otomatis kebuka ya guys Disini bangkunya Ada armrestnya Lalu celoknya tuh beda guys Disini Celoknya letaknya di sebelah sini Kalau ini misalkan Dipencet ke bawah Dia nggak bisa dibuka di dalam Ini Kita masuk aja Bangku tengahnya dia Bisa untuk 3 orang Aduh Bangkunya lumayan tebel banget Disini ada isofix ya Ada contohan buat kursi bayi Ya Tengah ada headrest Untuk menutup Kita tinggal tarik gini aja Oke Ini tidak ada Oke ini tidak ada Oh ini ada Seat back pocket Yang sebelah kanan ini Tidak ada guys Sebelah kanan ini tidak ada Seat back pocket Sebelah kiri aja ada Lalu di sebelah sini Cup holdernya cuma ada satu Itu cup holdernya cuma ada satu Ini tidak ada Tidak ada Pocket kecil gitu sih Tidak ada Ini Hand grip ada Seat belt juga ada ya Lalu layout dari Belakang guys Dari belakangnya Rata ya Ini lantainya rata banget Enak banget Ini seatbelt Seatbelt untuk penumpang tengah Ini seatbelt penumpang tengah Yang kiri ada Ini bisa dilipat seperti ini Oke Sekarang kita mau coba Oh iya AC pasti double blower ya guys Ini AC udah pasti double blower Oke Kalau diperhatiin Ke bagian belakang Disini udah ada Rare spoiler Cuma dia memang Tidak ada High mount stop lapnya Antenanya masih Full antena biasa Disini ada Defogger Lampunya ini sudah LED guys Lampunya sudah LED Ini ada Aerofin ya Lalu di sebelah kiri sini Ada emblem Sienta Sebelah kanan ada The Q Dia sudah ada Kamera mundur Ya kamera parkir udah ada Lalu disini yang unik License ornament Sini atas silver chrome Yang bawahnya itu warna hitam Ini tempat plat nomor Di bagian bawah Dia ada bumper Body kit gitu kan Cakep Perpaduan hitam sama putih Terus ini ada parkir sensor Cakep banget Kita coba buka ya Yang pintunya ini Saya tutup dulu guys Kita buka sebentar Disini kalau diperhatiin Ini ada Di berapa disini Tombol Apa Open sama lock Gitu guys Panjang sama bulat Oke Seat belt kanan kiri ada Ya Kanan kiri ada Ini bisa dilipat Begini guys Tinggal tarik atasnya Ke depan Oke Dia kan seperti ini Saya mau kasih lihat Dilipat full Jadi kayak depan Oke Guys Jadi Jadi ini Bisa dipakai buat Sepeda Kenapa? Karena dia bisa dive in Jadi ini bisa dive in Bisa dilipat di bawah Bangku jog yang Tengah Kita praktek ya Ini pertama dilipat ke depan dulu Lalu bagian tengah Saya lipat ke depan dulu Sebentar Lipat sebentar guys Oke Jadi yang tengah Dilipat dulu Lalu Ini ada tuasnya Tinggal tarik Dive in Dah Dia ada di bawah Lalu kita tutup Nah yang bagian kiri Juga bisa Dilipat Nanti atau Taruhnya di dalam Di bawah jog itu Jadi bener-bener disini Bisa taruh sepeda Dan ini tuh Kalau dilipat ke depan Jadi bagasinya luas banget Lalu di bagian bawah sini Ini ada dongkrak Sama ini tutup ban serap Di bawahnya lagi Ban serapnya ada di mana? Ada disini guys Ada di bawah sini Ban serapnya ada di bawah Sebentar Nanti saya shoot ya Gambar ban serapnya Memang temporary aja Saya shoot sebentar Gambar ban serapnya Oke Ban serapnya tuh ada disini guys Nah ini Begitu dibuka Ini kan ada Dongkrak Sama tutup ban serap kan Untuk Biar gak kotor gitu kan Nah ini ban serapnya Dia masih temporary biasa ya Belum full Nah di tuh ada toolkit juga Jadi rapi semua Oke Ini layout bagian belakang Dengan kondisi Ban Apa? Jok belakang dilipat Sampai di bawah situ guys Ini layoutnya sebelah kiri Ini juga ada speaker ya Cup holder juga ada Seat bell lengkap Headrest juga sama Si Dewi ya Jadi kemarin kan saya sudah bikin Jadi kemarin saya sudah bikin reviewnya Nah sekarang saya mau minta tesimoni Alasannya kenapa nih Pilih Sienta udah gitu tipe Q Udah gitu pas banget Momen PPNBM 0% Ini kan tanggal Sekarang tau berapa sih Tanggal 27 Maret Jadi memang prosesnya di bulan Maret Kenapa ambil promo PPNBM? Kenapa nih Bu? Yang pertama Emang lagi butuh Mobil yang Mobil niaga ya Sekelas mobil niaga kan Terus Eh pasko Tiba-tiba Ada Isu lah Bukan isu sih Memang isu jadi kenyataan ya Bahwa ada penurun Apa PPNBM jadi 0% gitu Ah yaudah lah Coba Coba deh Sienta Mohon maaf nih Kalau untuk Ya bukan lagi sih Ada merek Mindit ya Sekali lagi ya Aku juga ada Honda Honda ya Cukup besar lah Kayaknya kalau buat cewek ya Innova juga aku ada Nah itu juga gede juga gitu loh Eh pas Pas Pake Yaris Tapi sebelumnya aku udah pernah pake Avanza sih Avanza Ya bagus juga Cuma pas aku pake Sienta Kok kayaknya itu aku banget Gitu loh Honda Freed pernah juga Bu Ini sebenarnya bukan Toyota Mindit ya Betul Jadi artinya Kalau dirasa mobil itu oke Boleh lah ya Kemarin turun harganya tuh Sekitar yang tipe Q Rp21.250.000 Iya Betul Lumayan ya Lumayan Lumayan banget Lumayan banget pokoknya itu Nah ini kilometernya tuh Sekitar Sudah Sudah Tiga ratusan Tiga ratus dua lima Nah Berarti udah pake berapa lama nih Hampir dua minggu Dua minggu ya Kesannya gimana Bu Kesannya Mobilnya oke banget Kecil Terus Ramping Lincah Kalau ada polisi tidur yang banyak gitu Apa sih namanya tuh Sleep bomb Nah itu dia gak terlalu goyang ya Goyang di situ tapi gak terlalu goyang Terus kalau kita lagi mau buru-buru Mau tancep gas gitu ya Karena dia tuh dari EHO Dia langsung otomatis Pindah sendiri Ke Powerful Jadi oke banget deh Sienta TUP Iya 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 Kebetulan aku juga suka bawa sepeda Bisa bawa sepeda dua sih Kalau untuk sepeda yang gede ya Tapi kalau Sally sih bisa sampai tiga Oke banget deh pokoknya Sienta TUP BGT Siap Terima kasih Bu Salam salam Hati-hati di jalan Ibunya udah mau pulang Saya tau dong buat bikin testimoni dulu Oke Nah itu dia tadi ya Jadi kelebihannya kan Mesinnya seru 500 cc Terus bener-bener Ini bagian belakang Itu kan pintunya sliding door Jadi Kalau misalkan parkir di tempat sepeda Gak usah pusing Bisa dilepet kemarin Saya praktekin nanti Buat taruh sepeda Tuh Gitu Praktis banget deh Udah gitu deh juga gak terlalu tinggi Dia gak terlalu tinggi guys Mungkin kalau buat nanti Auntie-aunti ya Oke ibu terima kasih Sekali lagi Oke Oke bapak ibu Itu tadi dia Review singkat saya Mengenai Toyota Sienta Saya tadi udah pinjem Pinjem sebentar banget Intinya gitu aja Review Karena kemarin banyak banget Yang minta Pengen dibuatkan review Sienta Sebenernya mintanya kemarin tipe V Cuman kita kebetulan Ada tipe Q ya Jadi Kita review yang tipe Q aja Jadi Saya Ringkas sebentar Kelebihannya adalah Dia sudah smart entry Sistem sentuh ya Engine start juga sudah Ya kan Kalau bagian depan Lampunya dia sudah LED projector Jadi dia lebih Terang Udah gitu Bentuknya juga Cakep banget Dia sudah ada Keliharan slam juga Body kit Depan Belakang Fileknya juga sudah Machining Jadi pokoknya cakep banget Udah gitu yang Paling penting Dia ikut dengan Program PPNBM 0% Jadi dapat Istentif tambahan Harganya Netnya Setelah dipotong Disko dealer Kalian boleh langsung Telepon WA Nanti nomornya saya taruh disini Jangan lupa Follow instagram saya juga Attegu.ku Terus yang paling penting Jangan lupa Kalau belum subscribe Subscribe dulu Bunyikan loncengnya Agar gak ketinggalan Info-info penting lainnya Terima kasih Sudah menonton Semoga kalian selalu Dalam kondisi Sehat Balat Sama-sama kita berdoa Semoga pandemi Covid ini Segera berlalu Oke sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh